Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tengah rajin bersafari politik ke kubu koalisi. Pengamat politik Hanta Yuda menilai jika Gerindra bergabung ke kubu koalisi, maka Jokowi akan semakin kuat karena menarik jantung oposisi. Langkah Kuda Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang tengah rajin bersafari politik jadi sorotan. Safari politik Prabowo Subianto diawali dengan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekaroputri pada 24 Juli 2019. Pusai bertemu Megawati, Prabowo bertemu dengan PLT Ketum P3 Suharso Mono Arfa pada 29 September 2019. Elit P3 menyebut pertemuan keduanya hanya pertemuan silaturahmi. Minggu malam Prabowo Subianto menyambangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kediamannya di Permata Hijau, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan kedua Ketua Umum Partai hasilkan tiga kesepakatan, menjadikan Persatuan Nasional sebagai Orientasi Perjuangan dan Pencegahan Tindakan Radikalisme. Keduanya juga sepakat amandemen menyeluruh Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut keutuhan tata kelola negara. Namun keduanya mengaku pertemuan tidak membicarakan kursi Menteri pada Kabinet Joko Widodo, Ma'ruf Amin. Tadi kita bahas, kita menemukan titik-titik persamaan yang baik. Kita tidak ingin Indonesia rusak, kita tidak ingin negara kita becah belah, dan kita sepakat untuk menjaga keutuhan dan persatuan nasional. Dan kita sepakat untuk menempatkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan. Bukan hanya dengan para Ketua Umum Partai, Prabowo Subianto Jumat lalu juga kembali bertemu dengan Presiden terpilih Joko Widodo di Istana Merdeka. Ini adalah kali kedua pertemuan antara keduanya, setelah sebelumnya bertemu di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta pada 12 Juli 2019. Dalam pertemuan di Istana 11 Oktober kemarin, Jokowi menjelaskan ada tiga hal yang dibahas. Selain kondisi Indonesia, keduanya juga membahas tentang koalisi. Namun menurut Jokowi belum ada kesepakatan final. Setelah koalisi, tapi ini belum, untuk urusan satu ini belum final, tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra untuk masuk ke koalisi kita. Itu saya kira tiga hal yang tadi kami bicarakan. Jika Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi Jokowi-Maaruf, praktis mayoritas parpol merupakan pro-pemerintah. Kondisi seperti ini dianggap berbahaya bagi demokrasi, karena fungsi check and balance tidak berjalan dengan baik. Kalau real akan terjadi seperti ini menurut saya sangat tidak balance, sangat tidak imbang. Oleh karena itu, mengapa saya mengatakan perlu ada konsolidasi civil society? Karena bagaimanapun juga kalau sistem perwakilan tidak fungsional, tidak efektif, kita harus menimpali dengan kekuatan civil society. Langkah Prabowo juga seakan meninggalkan rekan setiap koalisinya PKS dan PAN. Bahkan dalam waktu dekat, Ketua Umum Gerindra dikabarkan akan menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartanto. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews memberitakan. Terima kasih telah menonton!